Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa hal yang menjadi suatu sunnah yang bisa kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadhan ini Yang kalanya adalah yang pertama adalah mengerakan berbuka kuasa Jika yakin matahari telah menggelam Atau yang biasa kita sebut dengan azan maghrib Dari Sahab bin Sa'ad Rasulullah SAW bersabda Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mengerakan berbuka kuasa Hadis riwayat wahuri dan juga muslim Jadi disini adalah ketika sudah azan Maka kita segerakan untuk berbuka Bukan berarti ah saya ini kuat Nanti ajalah berbukanya Nanti pengamalapun saya kuat Nah itu tidak bisa mendapatkan Sebekat dalam sunnahan Rasulullah SAW Kemudian ada pun Kalau misalkan kita di dalam perjalanan lagi motor Maka usahakan menipit terlebih dahulu Kemudian berbuka Berbuka Sehingga ya sebelum Perjalanan pun sudah menyiapkan ya Untuk berbukanya Walaupun misalkan dengan Permen ataupun korma dan sebagainya Yang kedua adalah Utamakan Yang pertama berbuka itu Yaitu dengan Korma Rasulullah SAW Ketika berbuka kuasa Itu dengan Korma Korma matang Ketika tidak ada korma matang Dengan korma yang Korma yang Korma Atau kalau tidak ada Dengan air putih Jadi usahakan yang Malis-malis lebih dahulu Nah dari kebanyakan dari kita kan Itu biasanya Buka Langsung goreng Gorengan Bala-bala Gitu ya Atau gehu Pedas Atau yang lainnya Mangga aja Tetapi Untuk mendapatkan kesenahan Yaitu gunakan yang manis-manis Atau Korma Yang paling utamanya Di dalam kesehatan pun ya Korma itu banyak mengandung Manfaat Untuk kesehatan tubuh kita Kemudian yang ketiga adalah Berbuka puasa Itu dengan berdoa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mengajarkan Untuk doanya Yaitu Allahumma Lakasumtu Wabika amantu Wa aliyah rizkika Afkutu Wuhmatika Ya arhamar rahmini Ya Allah Karenamu Aku berkuasa Karena pemberianmu Aku berbuka Dahaga telah lenyap Urat-urat telah basah Serta pahla Telah tetap Jika engkau Menghantapinya Kemudian yang keempat Adalah Makan saur Supaya menambah kekuatan Kita tentunya Makan saur Jadi Kita itu Melakukan saur Itu untuk Mendapatkan Keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari anas Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Makan saur Kamu Sebenarnya Makan saur Itu mengandung berkah Jadi yang kita ambil adalah Keberkahan Kemudian Yang kelima Adalah Mengakhirkan Makan saur Jadi Yang paling Oktumnya Itu adalah Menjelang Subuhnya Jadi Waktunya Waktu Berhenti Atau mulai berkuasa Itu bukan Insak Tetapi Adalah Azan Insak Itu udah Siap-siap Waktu 10 menit lagi Itu udah Waktu azan Subuh Kemudian Kemudian kesunahan Di dalam Ramadan Yang kelima Yang keenam Adalah Memberi makan Pada orang yang berkuasa Berdasarkan hadis Hadis Rasulullah Yang diulatkan oleh Tirmidhi Barang siapa Yang memberikan Makan Kepada orang yang berkuasa Maka pahalanya Dia seperti Mendapatkan Pahala orang tersebut Tanpa Diturangi pahalanya Sedikit Jadi Berusaha Kita untuk Berbagi kebaikan Kepada orang yang berkuasa Bahkan Walaupun dengan Sebizi rumah Kemudian Sunnah yang berikutnya Adalah Melakan bersedekah Dari Anas Rasulullah S.A.W Sebaik-baiknya Bersedekah itu adalah Di bulan Suci Ramadan Kemudian Sunahan yang berikutnya Yaitu Banyak Membaca Al-Quran Seperti yang kita ketahui Bahwa Allah S.W.T Menurunkan Al-Quran Yaitu pada Bulan Ramadan Sehingga Bulan Ramadan ini Merupakan Suatu Kehormatan Ataupun Pahala yang Sangat kelipat-kelipat Termasuk Membaca Al-Quran Makan Dalam satu hurufnya Itu ada Sepuluh Pahala Apalagi Banyak Yang kita baca Maka akan banyak juga Yang kita dapatkan Kemudian Yang kesembilan Adalah Tidak mengucapkan Perkataan yang Kotor Tentunya Usahakan Semungkin Apa yang kita ucapkan Apa yang kita Bicarakan Adalah Suatu kebaikan Bukan suatu keburukan Jadi Ada Pahala Pahala yang akan kita dapatkan Kemudian Pahala Sunnah Yang berikutnya Adalah Sholat Tarawih Sholat Taurih Merupakan Sholat Khusus Yang dikerjakan Pada Bulan Suci Ramadan Baik itu Misalkan 8 rokaat Ada yang membuatkan 8 rokaat Kemudian ada yang 20 rokaat Sertai dengan Witir Itu sangat bagus Baik dengan Berjamaah Maupun Sendiri Mungkin Kita tidak bisa Semuanya Sholat itu Di masjid Misalkan Pada bagi yang Sedang praktek Di rumah sakit Atau Orang yang sedang Berdinas Maka Tetap Usahakan Untuk Usahakan Sholat Tarawih Karena Banyak sekali Keutamaan Sholat Tarawih Tersebut Kemudian Yang 11 Yaitu Melakukan Yartikap Yartikap Yang sangat bagus Di dalam bulan Suci Ramadan Adalah Di 10 Hari terakhir Sehingga Ketika kita Masuk 10 hari terakhir Usahakan Bagus Di masjid Kalaupun Tidak Misalkan Sedang Dinas Tetap Sambil Berzikir Sedang Praktek Walaupun Melakukan Aktivitas Apapun Itu tetap Sambil Berzikir Kemudian Sunnah Yang berikutnya Adalah Mengeluarkan Zakat Pada Hakatnya Mengeluarkan Zakat Fitrah Itu Merupakan Wajib Tetapi Akan Mendapatkan Pahala Sunnah Yang lebih Adalah Ketika Sehari Ataupun Dua hari Atau Sehari Sebelum Menjelang Idul Fitri Jadi Keutamaannya Sangat Bagus Menjelang Solat Baik Dari Matahari Sampai Menjelang Sebelum Orang-orang Melaksanakan Solat Aid Tetapi Menurut Imam Shafi'i Itu Untuk Zakat Fitrah Itu Bisa Juga Dilakukan Pada Awal Ramadan Mungkin Itulah Beberapa Sunnah Yang Bisa Kita Kerjakan Di Dalam Pesudahan Suci Ramadan Lebih Banyak Juga Yang Lain-Lainnya Semoga Kita Termasuk Orang Yang Bisa Menjalankan Sunnah Sunnah Di Dalam Pesudahan Suci Ramadan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh